Oke semuanya kembali lagi di channel ini Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk menghilangkan Atau menghapus background warna pada tulisan di Microsoft Word Jadi kasusnya seperti ini teman-teman Ketika kita mengambil atau copy paste Text yang ada di internet Kemudian kita pastikan ke dalam Microsoft Word ini Maka dia ada background warnanya seperti ini Nah bagaimana sih cara untuk menghilangkannya Berikut adalah tutorialnya teman-teman Oke langsung saja Caranya adalah teman-teman tinggal block saja seperti ini Ya block semuanya Kemudian teman-teman pergi ke menu home Pergi ke menu home Kemudian selanjutnya teman-teman bisa cari ya Dia yang di bagian font Yang dia itu iconnya itu seperti ada tanda penghapusnya Kalau kita sorot seperti ini Ya tulisannya adalah clear all formatting Teman-teman bisa klik disini Nah cara otomatis warnanya akan hilang ya teman-teman Nah ini tinggal diperbaiki saja ya Yang intinya kita menghilangkan dari background warnanya Ya karena tadi kita copy pastenya itu dari sini teman-teman Atau cara selanjutnya Cara selanjutnya adalah teman-teman bisa klik kanan dulu ya Kita pilih salin Kita paste dulu disini nih Ini triks ya teman-teman Ini teman-teman hapus dulu Oke Di address bar ini ya tempat untuk kita search ya Atau mencari atau memasukkan kata kuncinya Klik kanan pilih tempel Oke Kalau sudah teman-teman langsung disini CTRL A Block semuanya Kemudian teman-teman copy lagi nih Salin Nah baru teman-teman paste Disini Ya Kita paste CTRL V Nah Secara otomatis dia langsung Akan menghilangkan dari background warnanya Ini kalau tidak percaya ya teman-teman Ini saya block Klik kanan Pilih salin Oke Kalau langsung disalin akan muncul seperti ini Oke Ya Jadi harus dipaste dulu di address bar nya ini Untuk menghilangkan format dari web ini Gitu ya Atau cara yang ketiga Cara yang ketiga tuh kita paste lagi Tapi sebelum itu teman-teman kan ada nih Seperti ini Paling bawah biasanya Teman-teman klik Pilih yang ini teman-teman Merge formatting Tuh Ya Oke teman-teman Mungkin itu saja tutorial singkat dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan itu